Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam video pembahasan soal SKB Seleksi kompetensi bidang khususnya bagi tenaga pendidik Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ya Semoga video saya bermanfaat dan selamat belajar Nomor 1 Acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran disebut titik-titik A. RPP B. Silabus C. Program Tahunan D. Program Semester Kita lihat ke pembahasannya Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pada Dikdasmen Menyatakan bahwa silabus merupakan ajuan penyusunan kerangka pembelajaran Untuk setiap bahan kajian mata pelajaran Sehingga untuk nomor 1 jawabannya yang B Nomor 2 Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning Memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya Berikut ini pernyataan yang benar terkait aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah titik-titik A. Seluruh aktivitas siswa dilakukan di luar kelas dalam dunia nyata B. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika C. Aktivitas siswa meliputi belajar kelompok D. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek Kita lihat ke pembahasannya Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu proyek Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri Menyelesaikan proyek secara berkelompok dan mempresentasikan produk yang dibuat Dalam mengikuti kegiatan ini siswa dituntut mempunyai keterampilan siswa yang multi aspek Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yang D Berikutnya nomor 3 Kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu Persyaratan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum yaitu titik-titik A. Peran evaluatif B. Peran kreatif C. Peran konservatif D. Peran kritis Langsung kita lihat ke pembahasannya Salah satu peran kurikulum adalah peran konservatif Maksudnya kurikulum harus melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yang C Nomor 4 Dasar penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah titik-titik A. Standar kompetensi lulusan B. Program tahunan C. Program semester D. Silabus Kita lihat ke pembahasannya Pada Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Setiap guru berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis Agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa RPP disusun berdasar KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yang D Terakhir nomor 5 Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi titik-titik A. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan B. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran C. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan D. Merupakan implementasi metode Kita lihat ke pembahasannya Strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran Yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran Sehingga jawaban nomor 5 yaitu yang C Sekian pembahasan soal SKB dari saya Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh